Selain itu, Pemirsa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Eko Heru Surono mewakili PJ Bupati Banyumas Sanung Cahyosa Putro membuka secara resmi kegiatan Tantingan Pasuki Beraka Kabupaten Banyumas tahun 2024. Prosesi Tantingan ini menandai dimulainya pemusatan pendidikan dan latihan calon Pasuki Beraka Kabupaten Banyumas tahun 2024. Sebanyak 30 calon anggota Pasukan Penghibar Bendera Pusaka atau Pasuki Beraka Kabupaten Banyumas memasuki masa karantina untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pasuki Beraka. Masa karantina ditandai dengan tradisi Tantingan. Tradisi Tantingan ini merupakan simbol dimulainya pendidikan dan pelatihan atau diklat Pasuki Beraka Kabupaten Banyumas. Prosesi diawali dengan pemakaian topi latihan oleh Kepala Bekes Bangpol kepada perwakilan Dua Paserta dilanjutkan dengan pemecahan kendi. Prosesi tersebut bukan hanya sekedar simbolisasi namun memiliki arti yang mendalam secara tersirap. Prosesi sakral ini dilakukan untuk melihat seberapa besar teka calon Pasuki Beraka dalam mengemban tugas yang tidak keringan ini. Selama 18 hari ke depan mereka akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendidikan dan latihan. Dengan program yang telah disiapkan dan mereka semua menginap. Mereka akan bertugas saat peringatan Hut Kemerdekaan RI Tingkat Kabupaten tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas Eko Hiru Surono mengungkapkan para calon anggota Paski Beraka yang berhasil terpilih ini sebelumnya telah menjalani seleksi secara bertahap. Mereka juga bersaing dengan peserta lain yang jumlahnya mencapai ratusan siswa dari berbagai SMA, SMK yang ada di Kabupaten Banyumas. Calon anggota Paski Beraka yang terpilih ini dinilai memiliki keunggulan baik dari segi fisik, mental maupun intelektual. Dari kami menyeleksi peserta 425, semuanya seleksi dengan segala metode keterbukaan, di awasi bersama lainnya 30 peserta putra-putra dari berbagai SMA dan metode yang kami pakai standar nasional. Nah, salah satu kunci yang harus kita penuhi dari penilaian Pancasila atau kebangsaan-kebangsaan-kebangsaan dari BPIB. Kami juga dengan kebanggaan, tahun ini kami berhasil mengirimkan dua kuntingen putra putih di tingkat provinsi. Yang utama pemekalan mental maupun fisik. Kalau secara fisik, kita beri latihan di sini nanti ke alun-alun untuk menghadapi bagaimana persiapan pemekalan. Kemudian pada puncaknya nanti akan juga berintegrasi dengan PORI, pasukan PORI. Selama mengikuti diklat program Desa Bahagia, para calon anggota Paski Braka akan mendapatkan pemekalan baik mental maupun fisik. Mereka juga akan memperoleh materi tentang kepribadian dan nilai-nilai kejuangan. Dengan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan, peserta sudah menyiapkan masa depan dengan jauh lebih baik. Dengan kedisiplinan menjadi salah satu bondasi dari orang-orang sukses yang dilatih sejak awal. Turut hadir Kepala Sekolah Siswa, Pelati, Ketua APPI, Purna Pendamping, dan seluruh Panitia Paski Braka Kabupaten Banyumas. Dari Burwakerto, Marnoto, Banyumas TV, melaporkan.